Ahmad Ibnu Muhammad Yaqub Ibnu Miskawaih adalah bendah rawan, sekretaris, pustakawan, dan pendidik anak para pemuka dinasti Buwayi. Selain akrab dengan penguasa, ia juga banyak bergaul dengan para ilmuwan. Ibnu Miskawaih membangun konsep pendidikan pada pendidikan ahlak yang bertujuan untuk mencapai terwujudnya sikap batin yang mampu menghasilkan semua perbuatan baik. Ibnu Miskawaih menyebutkan tiga materi pokok yang menjadi materi pendidikan ahlaknya, yaitu hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia, hal-hal yang wajib bagi jiwa, serta hal-hal yang wajib bagi hubungan dengan sesama manusia. Metode pembelajaran yang diajukan Ibnu Miskawaih untuk mencapai ahlak yang baik, yaitu kemauan yang kuat menahan diri agar memperoleh keutamaan yang sebenarnya, serta menjadikan semua pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai panutan.